Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal kelas 4 tematik tema 6 subtema 3 Semoga video ini bermanfaat dan menambah awasan bagi adik-adik sekalian Untuk anda yang belum subscribe silahkan tekan tombol like, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya Yuk kita lanjut ke soal yang pertama Yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah A. Air, tanah, dan batu bara B. Batu bara, hewan, dan air C. Air, hewan, dan tumbuhan D. Air, gas, dan minyak bumi Jawabannya adalah C. Air, hewan, dan tumbuhan Ada berapa agama yang disahkan secara resmi di Indonesia A. Lima, B. Enam, C. Tujuh, dan D. Delapan Jawabannya adalah B. Enam Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Dari barang tambang berikut ini Yang terdapat di bangka belitung adalah A. Batu bara, B. Tembaga, C. Besi, dan D. Timah Jawabannya yaitu D. Timah Dari bahan berikut ini Yang bisa didaur ulang adalah A. Kertas, B. Kaleng, C. Bensin, dan D. Plastik Jawabannya yang benar adalah C. Bensin Nama tempat ibadah orang yang beragama Hindu di Indonesia adalah A. Gereja, B. Pura, C. Masjid, dan D. Pihara Jawabannya yang tepat adalah B. Pura Dari nama hari raya berikut ini Yang merupakan hari raya dari agama Buddha adalah A. Waisak, B. Imlek, C. Idul Petri, dan D. Nyepi Jawabannya yang tepat adalah A. Waisak Nama hewan yang terdapat di bekalongan adalah A. Sapi B. Itik alabiu C. Biri-biri D. Kuda Jawabannya C. Biri-biri Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan kecuali A. Agar tumbuhan dan hewan punah di muka bumi B. Menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan C. Memenuhi kebutuhan masyarakat Dan D. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara Yang perlu diperhatikan dari soal ini adalah Yaitu kecuali Kecuali berarti yang bukan Jadi jawabannya adalah A. Agar tumbuhan dan hewan punah di muka bumi Pada saat membaca puisi Tanpa menggunakan teks disebut A. Deklamasi B. Reformasi C. Reklamasi Dan D. Jonasi Jawabannya adalah A. Deklamasi Pelestarian hewan dan tumbuhan Dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu A. Situ In dan Situ X B. Situ Dan X in Dan C. In dan Situ Dan D. In situ Dan X situ Jawabannya adalah D. In situ Dan X situ Berikut ini Manfaat hutan kecuali A. Mencegah banjir dan tanah longsur B. Bermanfaat untuk menyimpan cadangan air C. Bermanfaat tempat perlindungan hewan Dan T. Supaya terjadi pemanasan global Jawabannya adalah D. Supaya terjadi pemanasan global Dari hewan berikut ini Yang mengalami tahapan jentik-jentik dalam daur hidupnya adalah A. A. Kecoak B. Katak C. Nyamuk Dan D. Lalat Jawabannya Jawabannya C. Nyamuk Dari daerah manakah lagu Ampar-Ampar Pisang A. Kalimantan Selatan A. Kalimantan Selatan B. Kalimantan Barat C. Kalimantan Timur Dan D. Sumatera Barat Jawabannya A. Kalimantan Selatan Tumbuhan berikut Biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat Obatan adalah A. Papas dan Pinus B. Temulawak dan Kunyit C. Cendana dan Mahuni Dan D. Gedelai dan Padi Jawabannya yang benar adalah B. Temulawak dan Kunyit Yang merupakan salah satu keajaiban dunia Yang berupa bangunan berada di Indonesia adalah A. Candi Borobudur B. Candi Prambanan C. Candi Sebu Dan D. Monumen Nasional Jawaban yang tepat adalah A. Candi Borobudur A. Candi Borobudur Jenis-jenis tekanan tinggi rendahnya Irama puisi berikut Kecuali A. Tekanan dinamik B. Tekanan sedang C. Tekanan nada Dan D. Tekanan tempur Jawabannya B. Tekanan sedang Faktor yang penting dalam membaca puisi di depan orang banyak disebut A. Sikap B. Polumul suara C. Gerak-gerik dan mimik Dan D. Kelancaran dan kecepatan Jawabannya C. Gerak-gerik dan mimik Sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai energi adalah A. Batu B. Tanah C. Air Dan D. Minyak bumi Jawaban yang benar adalah D. Minyak bumi Manfaat sumber daya alami dan strategis adalah A. Sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri B. Sebagai sumber daya energi C. Sebagai sumber daya pertanian D. Sebagai sumber penghubung negara luar Jawaban yang tepat adalah D. Sebagai sumber penghubung negara luar Tanda berikut yang digunakan untuk berhenti sebentar dalam membaca puisi adalah A. Garis miring 31 B. Garis miring 32 C. Garis miring 33 Dan D. Tanda pagar Jawabannya adalah A. Garis miring 31 Berikutnya kita mengerjakan soal isian Apa yang dimaksud dengan deklamasi? Jawabannya Salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi Sebutkan empat macam rimah akhir Jawabannya 1. Rimah akhir sempurna 2. Rimah akhir tak sempurna 3. Rimah akhir ganda 4. Rimah akhir ganda tak sempurna Perhatikan gambar di bawah ini Gambar di atas merupakan makanan khas Palembang Apa nama masakan di atas? Jawabannya adalah Namanya pempek atau empek-empek Apa yang dimaksud dengan perlapalan? Suatu proses atau usaha untuk mengucapkan bunyi bahasa Baik kata, suku kata, prasa, ataupun kalimat dengan jiwa dan tema puisi Pelestarian insut adalah Jawabannya Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada Oke, demikian dulu untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini